Suasana haru mengiringi proses akad nikah pasangan Prisma Aditya 20 tahun dan Oktavia Ega Saputri 19 tahun di Masjid Al-Aulia Polres Blitar Kota, Jumat, 8 Juli 2022. Prisma Aditya warga nglegok Kabupaten Blitar, merupakan tahanan kasus penjualan obat petasan atau mercon yang ditangkap Satreskrim Polres Blitar Kota sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022 lalu. Polisi menyita 1,4 kg obat petasan dari tangan Prisma. Sedang kekasihnya, Oktavia merupakan warga Garum, Kabupaten Blitar. Oktavia mengaku ikhlas melaksanakan akad nikah di Mapolres Blitar Kota. Ia juga berjanji setia menunggu suaminya selesai menjalani hukuman. Proses akad nikah hanya dihadiri beberapa anggota keluarga kedua mempelai. Kapolres Blitar Kota, AKBPR Guiyono ikut menjadi saksi pernikahan pasangan tersebut. Ini memang jadwalnya sebelum masnya kenal kasus atau dengan jadwalnya hari ini? Mas sudah menjalani berapa hari sih? Sebelumnya Pak. Tahanannya? Tiga bulan? Tiga bulan. Jadi pas lu beri kemarin? Sebelum ya? Sebelum. Pas puasa ya? Tahanan 8 Juli 2022, Polres Blitar Kota menyebarkan kegiatan pernikahan tahanan. Yaitu atas nama saudara Pres Manitia yang saat ini sedang menjalani proses hukuman terkait jual beli bandunnya. Kemudian tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk memberikan hak-hak kepada tahanan. Jadi walaupun status penyelahangan, artinya secara keluarga negara masih memiliki hak. Khususnya misalnya menikah dan sebagainya. Dan tentunya prosesi pernikahan ini tetap kami lakukan sesuai dengan prosedur atau SOP terkait tentang pengamanan. Dan dilakukan penjagaan juga oleh personil dari Polres Blitar secara maksimal sehingga kita hindari juga hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan rasa motivasi kepada tahanan tersebut untuk dapat segera melalui atau menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Dan tentunya semakin cepat, semakin diberikan kekuasaan hukum tentunya yang saat kita dapat segera keluar dan dapat berkumpul dengan istri yang saat ini sudah diinginkan.